Intro Sedang viral di media sosial seorang wanita dengan 8 anak dikurung suaminya sendiri. Momonomi Lukadi itu terekam dan viral di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Kejadian berlokasi di Jalan Antasari, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Si istri bersama anaknya dikurung di dalam rumah yang digembok dari luar. Sang suami yang bernama Rudy itu mengurung istrinya karena rasa cemburu. Ia takut sang istri selingkuh saat ia beraktivitas di luar rumah. Celakanya si pria tak pulang sudah 3 hari. Istri dan anaknya dikurung sejak 25 Januari 2022 hingga 28 Januari ketahuan warga. Warga langsung mendobrak pintu rumah yang dipasangi rantai besi itu. Makin mirisnya lagi di dalam rumah terdapat 2 bayi yang sedang sakit. Belum lagi anak yang lainnya yang masih balita juga kelaparan. Diungkap warga setempat ternyata 3 anak yang paling besar diizinkan keluar dari rumah setiap hari untuk bersekolah. Namun setelah keluar tetap harus kembali mengunci ibu dan adik-adiknya di dalam rumahnya dengan rantai besi. Si ayah akan gamuk jika anak sulungnya itu tidak kembali mengunci pintu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!